Halo, bertemu lagi di tutorial OASA. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa membuat pertanyaan quiz di question bank atau di bank soal OASA, khususnya untuk tipe pertanyaan pilihan ganda. Kalau Bapak-Ibu lihat di bagian deskripsi di bawah dari video ini, di sana ada beberapa tautan untuk video tutorial yang lain terkait quiz. Oke, jadi asumsinya adalah Bapak-Ibu bisa login kuasa yang juga saya akan tunjukkan caranya sebentar lagi. Memiliki kelas temata kuliah duasa dan sudah menyiapkan pertanyaan pilihan ganda yang akan dipraktekkan bersama dengan menonton tutorial ini. Yang akan kita lakukan di sini adalah login kuasa, memilih salah satu kelas, kemudian membuat kategori soal di bank soal, dan membuat pertanyaan pilihan ganda terkait kategori soal tersebut. Untuk menuju OASA, Bapak-Ibu bisa mulai dari Google, ketik OASA Udayana, misalnya, tekan Enter, akan muncul OASA-Universitas Udayana, klik itu, dan Bapak-Ibu akan diarahkan ke halaman depan OASA.unud.ac.id, lihat ke pojok kanan ada tombol merah login, klik itu, dan Bapak-Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Jangan lupa untuk mengklik Udayana OAuth 2, klik itu, dan di laman ini, Bapak-Ibu perlu memasukkan username untuk login ke I Miss You, dan password untuk login ke I Miss You. Kemudian, klik login, dan Bapak-Ibu akan login ke laman OASA. Di sini, kita menuju ke My Courses, pilih salah satu course, saya akan menggunakan Grammar and Usage, klik, setelah itu kita akan masuk ke laman depan dari mata kuliah yang Bapak-Ibu pilih, toleh ke kanan, ada navigation, kolom, ada kolom navigasi, tidak pakai itu, tapi kita menuju ke kolom administration, ada question bank di bawah, paling bawah, kita klik tanda panahnya, kemudian ada kategoris, kita klik itu dulu, karena kita perlu membuat kategori soal terlebih dahulu, klik kategoris, dan setelah ini kita mengisi nama kategori untuk soalnya, namanya bisa misalnya, oh ini dia, di bagian add kategori, di bagian nama, kita perlu mengisi namanya, misalnya bisa quiz atau soal midtest, soal quiz topik A, begitu misalnya, saya akan buat nama dengan contoh soal tutorial, kategori info bisa memberikan deskripsi lebih detail, jadi saya akan biarkan kosong, ID number saya akan kosongkan, setelah itu kita add kategori, setelah ini kita baru bisa membuat pertanyaan, ya, ini dia, contoh soal tutorial, kategorinya, masih kosong keterangannya, karena belum ada pertanyaannya, untuk membuat pertanyaan, saya biasanya menuju ke tab questions, tab questions ini adalah question bank dari WhatsApp, oke, sekarang karena kita sudah membuat kategori soal, tadinya, di bagian question bank ini, Bapak Ibu lihat, ada select kategori, di sini, tekan tanda panah atas bawah ini, kemudian pilih di contoh soal tutorial, atau kategori yang barusan Bapak Ibu buat, ya, pilih di situ, setelah memilih itu, kita akan mengerjakan soal, yang akan masuk ke kategori, contoh soal tutorial, oke, untuk membuat pertanyaan, klik ini, create a new question, create a new question, dan, ada beragam pilihan pertanyaan quiz, yang bisa kita gunakan, saya akan mencontohkan dengan yang paling sederhana, yaitu multiple choice, pilihan ganda, dan mungkin nantinya, kita akan membuat tutorial, untuk pertanyaan yang lain, kita klik ini, klik tombol hijau add, dan, kita akan siap untuk menambahkan, atau mengedit, pertanyaan pilihan gandanya, oke, di bagian ini, ada tiga hal yang penting diisi, yaitu questioning, saya akan tulis, ini nama pertanyaannya ya, bukan soalnya, saya akan sebut misalnya, key 1 gitu, misalnya, oke, jadi namanya terserah, bebas, question text ini adalah soal, pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung mengetik, di bagian ini, saya tidak akan lakukan itu, tapi akan copy paste, dari soal yang sudah saya siapkan, di word, itu, saya copy, dan saya paste disini, oke, kemudian, di default mark, ini adalah nilai, atau bobot, untuk soal ini, jadi, kalau misalnya, Bapak Ibu buat, 5 soal, dan Bapak Ibu ingin, total nilai dari 5 soal itu adalah, jadi, di default mark, untuk, masing-masing pertanyaan, harus berisi angka 2, karena 2 kali 5, totalnya 10, tidak ada aturan yang, benar untuk ini, jadi, Bapak Ibu yang menentukan sendiri, nilai masing-masing soal, setelah mengisi default mark, di general feedback, ini, Bapak Ibu bisa isi dengan, umpan balik, ketika, mahasiswa nantinya menjawab, soal ini, dan, dia akan menerima feedback, dari Bapak Ibu, misalnya, oh selamat, jawaban benar, atau apapun, ya, feedback, apapun bisa, saya tidak pernah isi, saya kosongkan, ID number, bisa, misalnya, 1, karena ini contoh, atau ini adalah soal pertama, kita isi 1, dan, di multiple choice, question, Bapak Ibu bisa membuat, pilihan bahwa, ada, lebih dari satu jawaban yang benar, multiple answers allowed, oke, saya tidak pernah pilih itu, saya hanya pilih, one answer only, kemudian, di several the choices, ini adalah, menunjukkan, bahwa, pilihannya nanti akan diacak, setiap kali, mahasiswa mendapati soal ini, ya, jadi, tiap, tiap mahasiswa akan mendapatkan, bahwa pilihannya nanti diacak, kemudian, number the choices, ini, apakah pilihannya itu, berisi penumberan, ABC, 123, Romawi, dan segala macam, saya biasanya pilih, no number, jadi, saya tidak akan, mengasosiasikan, pilihan tertentu, dengan, number tertentu, di bagian answer, inilah Bapak Ibu, mengisi, pilihan jawaban, dari soal, ini, ya, ada, choice-nya, bisa sampai 5, atau lebih, saya biasanya 4, atau 3, jadi, di bagian ini, ya, di bagian ini, Bapak Ibu bisa ketik sendiri, pilihannya, saya tidak lakukan itu, saya akan copy dari, sini, ini dia jawabannya, pilihan jawabannya, saya paste di sini, kemudian, karena pilihan, pilihan ini, bukan jawaban yang benar, untuk soal yang saya buat, untuk soal yang, di bagian ini, jadi, di bagian grade, kita isi none, jadi, ini 0 nilainya, karena bukan pilihan yang benar, kemudian, kita beranjak ke, choice 2, copy pilihannya, sekali lagi, Bapak Ibu bisa ketik sendiri, ini juga bukan jawaban yang benar, jadi, grade-nya saya biarkan none, masuk pilihan ketiga, pilihan ketiga, ya, copy, paste, oke, ini juga bukan jawaban yang benar, jadi, grade-nya none, pilihan keempat lah, jawaban yang benar, choice 4, ini jawaban yang benar, jadi, saya, di bagian grade, saya isi dengan, 100%, 100%, ya, jadi, karena pilihannya hanya 4, choice 5, kita biarkan kosong, kita lanjut ke bawah, save changes, setelah ini, kita akan dibawa kembali ke, laman question banks, untuk, Bapak Ibu bisa menambahkan soal yang lain, ya, ini dia soalnya, yang sudah kita buat, di tombol, di tombol gerigi ini, Bapak Ibu bisa mengedit lagi soal yang tadi, di bagiannya ada duplicate, menyalin soal yang ini, ya, jadi membuat salinan, kemudian ada preview, kalau kita klik ini, preview ini akan, menampilkan, bagaimana tampilan soal ini, di hadapan mahasiswa, ketika mengerjakan, kalau Bapak Ibu lihat, tidak ada penomberan untuk jawabannya, ya, dan ini, question 1, close preview, untuk menambahkan soal selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik dengan, create a new question, lagi, kemudian pilih multiple choice, add, dan, lakukan hal yang sama seperti tadi, saya biasanya melakukannya dengan, jadi saya menyalin pertanyaan sebelumnya, kenapa? apabila Bapak Ibu, sudah melakukan, pengaturan tertentu, di pertanyaan pertama, misalnya, default marknya, ya, bobot nilai untuk soal tersebut, sudah Bapak Ibu ubah menjadi, dua misalnya, kemudian, penomberan untuk, soal itu, Bapak Ibu pilih, tidak ada nomor, ketika menduplikit, pengaturan itu akan tetap ada, ketika Bapak Ibu memilih, opsi create a new question, Bapak Ibu harus mengatur ulang, bobot nilainya, kemudian settingan yang lain, ya, jadi ada dua cara yang berbeda, sama saja, saya lebih memilih, dengan duplicate, dengan duplicate, kita hanya perlu mengedit beberapa bagian, oke, ini dia, kalau Bapak Ibu lihat, di bagian question name, akan ada, keterangan copy, ini artinya, salinan, kita bisa hapus, kemudian ganti namanya, jadi key 2, oke, di question text, kita masukkan, pertanyaan selanjutnya, seperti biasa, saya copy dari word, Bapak Ibu bisa hapus di sini, dan ketik sendiri, default marknya, ya, sudah 2, oke, karena tadi saya buat 2, di soal sebelumnya, ID numbernya, saya isi 2, karena ini soal kedua, settingannya sudah tetap, dan kalau dilihat juga, number the choices, tetap no numbering, jadi kalau Bapak Ibu pilih tadi, di create new question, di number the choices, Bapak Ibu akan mendapatkan, seperti ini, ABC, oke, no numbering, kemudian sekarang kita ubah, pilihan jawabannya, jadi, ini dia, jawaban, pilihan pertama, bukan jawaban yang benar, grade nya masih none, kemudian kita, copy, pilihan kedua, pilihan kedua, juga bukan jawaban yang benar, jadi grade nya masih none, kemudian jawaban yang benar, ada pilihan ketiga, ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, bahwa saya tidak meng-copy, ABC yang ada di, word di sini, ya, saya tidak meng-copy itu, oke, karena pilihan ketiga, ini jawaban yang benar, saya ubah ini menjadi, 100%, dan Bapak Ibu perlu ingat, bahwa ini jawaban yang salah, ubah menjadi none, sekarang saya copy, jawaban terakhir, di sini, belum, copy, paste, oke, sudah selesai settingannya, kita perlu save changes, dan kembali kita akan diarahkan, ke question banks yang tadi, oke, ini dia, pertanyaan nomor 2, kalau kita preview, ya, ini dia pertanyaannya, oke, mark out of 2, ini artinya, total nilai untuk pertanyaan ini, oke, ya, close preview, dan, ya, saya pikir sekian, tutorial terkait, membuat, pertanyaan, quiz, pilihan ganda, di, question bank, OASA, dan di, tutorial yang lain, yang linknya ada di bagian deskripsi, saya sudah mencontohkan juga, bagaimana Bapak Ibu bisa menyiapkan, pertanyaan di word, untuk kemudian nanti di, import, atau dimasukkan ke, OASA, baik Bapak Ibu, sekian, dan, semoga bermanfaat, saya boleh menyiapkan, secara langsukkan,